Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dapur sederhana tika Nah kali ini saya akan bikin cemilan yang enak lagi pastinya dimakan dingin tuh makin mantep ya teman-teman Ada manis dan legitnya juga bikinnya gampang banget cukup diaduk-aduk aja dan ini cocok teman-teman jadikan untuk referensi di rumah Ada acara arisan atau kumpul keluarga ini cocok banget teman-teman Nah menurut cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai Oke tahap pertama kita siapkan pan lalu masukin 200 gram gula merah yang udah disisir Lalu tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir Dan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Dan 3 bungkus bubuk agar-agar plain Dan tambahkan juga 200 ml susu kental manis atau setara 5 saset Dan tambahkan juga 800 ml air disini saya masukin bertahap ya Masukin sedikit dulu dan diaduk Nah ini lanjut saya tuang semua sisa airnya Dan ini diaduk kembali Dan lanjut kita masak ya teman-teman Nah ini kita masak sampai gula merahnya ini larut Gak perlu sampai mendidih Nah kalau dirasa gula merahnya ini udah larut Matikan aja langsung api kompornya Nah ini langsung aja kita saring ya teman-teman Karena di gula merah itu kan biasanya banyak kotoran Sebaiknya disaring dulu Oke kalau udah sekarang kita akan tambahkan 400 ml santan kental Saya gunakan 2 saset santan instan 65 ml ya Jadi tambah air Setelah itu kita aduk Nah lanjut kita akan masak kembali Sampai nanti mendidih ya teman-teman Sambil terus kita aduk Biar santannya itu gak pecah Kita gunakan api sedang aja Nah kalau udah mendidih seperti ini Lanjut aja kita aduk ya teman-teman Jangan dimatikan dulu api kompornya Kita aduk sampai 3 menitan gitu Sampai benar-benar tanak ya teman-teman Nah seperti ini Kalau udah 3 menitan Kita matikan aja langsung api kompornya Dan diaduk terus Sampai uap panasnya ini menghilang ya Nah kalau udah Sekarang tinggal kita tuang aja ke loyang Dan ini udah dioles dengan air ya teman-teman Loyangnya Saya gunakan ukuran 20 cm Kita tuang perlahan menggunakan sendok Jangan langsung dituang semua ya Sampai jumpa Nah kalau ada gelembung-gelembung seperti ini Bisa dirapikan aja menggunakan sendok Oke kalau udah ini kita dinginkan dulu Dan ditunggu set Nah kalau udah set Ini tinggal kita keluarkan aja Gampang banget ya teman-teman Mengeluarkannya Tinggal ditaruh aja Tusuk gigi Di bagian samping-sampingnya Nah tinggal kita tuangkan aja Nah kita keluarkan seperti ini Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman Cantik banget Nah ini akan saya pindah juga ke Piring Nah hasilnya cantik banget teman-teman Nah ini biasa dinamakan juga Dodol agar-agar gula merah ya teman-teman Jadi dimakan dingin itu makin enak Oke sekarang langsung aja kita potong-potong Nah karena disini saya menggunakan piring Jadi dia dipotongnya itu agak susah menggunakan ini ya Jadi saya pindah ke bidang datar seperti ini Nah jadi gampang banget saya dipotong-potong Nah ini langsung aja kita cobain ya Langsung aja kita cobain Nah ini tuh beneran enak banget Manisnya juga pas Apalagi teman-teman simpan di kulkas dulu Ini tuh makin enak ya Dinikmati saat cuaca panas begini Cocok banget teman-teman Apalagi bikinnya juga gampang banget Jadi silahkan cobain di rumah ya teman-teman Nah sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Nah di video kali ini Saya akan bagikan lagi resep cemilan praktis Untuk teman-teman semua Bikinnya gampang dan pastinya anti gagal ya Rasanya enak banget Apalagi dimakan dingin Ini tuh makin nikmat ya teman-teman Nah maksud cara bikinnya Ikutin video ini Sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Nah disini saya udah siapkan 10 lembar daun pandan Yang udah dipotong-potong kecil seperti ini Akan kita blender Masukin ke dalam chopper atau blender Juga boleh Lalu kita akan tambahkan juga 100 ml air Nah ini langsung aja Kita blend ya teman-teman Nah kalau udah halus Langsung aja kita saring Kalau udah ini kita sisikan dulu Selanjutnya siapkan pan Lalu kita masukin 3 bungkus Agar-agar blend ya Nah ini Yang satunya beda merk ya teman-teman Nah saya tuang 2 dulu Nah satunya lagi Saya tuang juga Lalu tambahkan 100 gr gula pasir 5 saset susu kental manis putih Atau setara 200 gr Dan tambahkan 1100 ml santan Ini kita masukin dulu sedikit Lalu kita aduk Kenapa santannya dimasukin sedikit Biar gampang aja ya teman-teman Ngaduknya Nah kalau udah tercampur Tuang semua air santannya Lalu kita aduk rata kembali Dan kita masukin aja langsung Air pandan yang udah kita haluskan tadi Lalu diaduk rata Nah disini saya tambahin juga 1 sendok teh pasta pandan ya teman-teman Ini opsional Boleh dimasukin Boleh enggak juga Lalu tambahkan sedikit Warna kuning muda Biar warnanya itu lebih bagus Ini juga opsional ya teman-teman Lalu kita campur rata Nah kalau udah tercampur rata Seperti ini Lanjut kita masak Sampai benar-benar mendidih Sambil kita aduk terus ya Biar santannya itu enggak pecah Kita masak Menggunakan api sedang aja Nah kalau udah mendidih seperti ini Kita aduk terus ya teman-teman Selama 15 menit Sampai benar-benar tanak Nah kalau udah 15 menit Matikan api kompornya Kita aduk terus Sampai uap panasnya ini Sedikit menghilang Nah kalau udah Langsung aja kita tuang ke loyang Disini loyangnya saya oles Dengan sedikit air ya teman-teman Biar nanti gampang Saat mengeluarkannya Nah ini langsung aja Kita tuang Adonan Ke dalam cetakan Menggunakan jentong Nah kalau udah tinggal kita rapikan aja Untuk gelombong-gelombongnya Kita buang aja ya teman-teman Nah ini kita tunggu dingin dulu Sebelum kita keluarkan ya teman-teman Nah ini udah dingin ya teman-teman Jadi ditunggu beberapa saat Kurang lebih satu jaman gitu Sampai benar-benar nge-set Nah ini udah dingin Sekarang tinggal kita keluarkan aja Biar gampang kita sematkan Tusu gigi di samping-sampingnya Lalu tinggal kita taruh aja piring Dan tinggal kita balik Nah masya Allah Hasilnya cantik banget Warnanya juga bagus Kita buang Tusu giginya Nah ini dia hasilnya teman-teman Beneran cantik banget Warnanya juga bagus ya Nah karena piring tadi gak datar Jadi saya pindahin ke talenan Seperti ini ya Biar gampang saat dipotong Sekarang akan kita cobain Saya ambil satu ya teman-teman Ini warnanya beneran cantik banget ya Aroma pandannya juga harum banget Kalau dipotong-potong kayak gini Juga cantik ya teman-teman Nah sekarang langsung aja kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Ini beneran enak banget teman-teman Apalagi dimakan dingin Makin seger ya Cocok banget nih disajiin Saat musim panas begini ya Dimasukin kulkas dulu Baru disajikan Ini tuh makin enak ya teman-teman Nah sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan semoga teman-teman suka Sama resepnya Terima kasih banyak Atas dukungan dan kunjungan Teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa dicobain ya Sampai jumpa